Hai audio lovers Hai audio lovers Hari ini media audio akan membahas tentang head unit yang lagi banyak banget diburu oleh pecinta audio saat ini Buat yang baru gabuk di channel media audio Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya di sebelah kanan Biar kalian gak ketinggalan informasi dari media audio Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share ke sosial media kamu ya audio lovers Oke, di pertengahan tahun 2020 hingga 2021 saat ini Head unit ukuran 9 dan head unit ukuran 10 ins ini paling banyak banget dicari oleh konsumen Tampaknya ini juga menjadi starting point para produsen untuk menciptakan ukuran head unit Agar mereka bisa menciptakan head unit yang beragam untuk dicintai pecinta audio That's why banyak banget yang tanya sama media audio Apa sih bedanya head unit ukuran 9 inch dengan head unit yang 10 inch Sebenarnya perbedaan paling jelas yang hanya pada ukuran layarnya aja ya audio lovers Perbedaannya adalah 1 inch jadi sekitar 2,5 cm Nah, media audio akan memberikan contoh dari salah satu produk head unit paling lari saat ini Yaitu intersys tipe IDT9155CP dan IDT1155CP Masing-masing head unit ini memiliki ukuran 9 dan 10 inch Kalau dari desain, intersys ini bisa dijadikan salah satu portofole head unit Karena desainnya yang futuristik dan menarik Bentuknya yang simpel memberikan pesan elegani untuk kendaraan audio lovers Padahal head unit dengan segudang fitur di dalamnya ini memiliki harga paling ekonomis Pembahasan tentang head unit dengan harga ekonomis yang lebih lengkap Audio lovers bisa simak di video terpisah ya Di sana kita akan membahas rekomendasi head unit ekonomis 2021 Makanya aktifkan tombol loncengnya ya Biar kamu tuh gak ketinggalan informasi dan notifikasi dari media audio Well kita balik lagi nih ke head unit 9 dan 10 inch ini Kalau melihat data penjualan dari salah satu marketplace audio mobil 9 inch ini paling banyak digunakan karena ukurannya yang pas dibandingkan 10 inch Dilihat dari bentuknya 10 inch ini bisa dibilang terlalu besar Dan terlihat dipaksakan ketika ditaruh di mobil Karena dapat menutupi kisi AC atau instrumen mobil lainnya Untuk informasi juga ya audio lovers head unit berukuran 9 inch universal Dan 10 inch universal sudah menjadi standar baru head unit berlayar besar Dan ketersediaan frame di toko-toko audio saat ini sih memang didominasi oleh ukuran 9 inch Kalau gitu kenapa produsen mengeluarkan ukuran 9 dan 10 inch ya Well gini karena beberapa mobil hanya bisa digantikan OEM frame fit berukuran 10 inch Dan beberapa mobil lainnya hanya bisa menggunakan OEM frame fit berukuran 9 inch Jadi ukuran head unit ini memang diciptakan untuk mobil-mobil tertentu Misalnya untuk mobil Honda CR-V, CR-V Turbo, Toyota Apart, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander Itu cocok menggunakan head unit yang 10 inch Sedangkan untuk mobil misalnya seperti Honda Brio, Toyota Avanza, Mitsubishi Expander Dan R3 cocok menggunakan head unit 9 inch Lalu kalau head unit yang didesain untuk 10 inch Bisa nggak sih kita gunakan untuk mobil seperti Avanza, Expander dan jenis mobil lainnya Yang memang dikategorikan untuk 9 inch Jawabannya bisa karena harness, perkabelan dan engine semuanya sama Hanya konsekuensinya adalah head unit 10 inch tidak bisa fit in ke mobil-mobil yang hanya muat 9 inch Sehingga mau tidak mau panel layar head unit harus berada di atas dashboard Atau yang biasa dikenal dengan floating Jadi udah kepikiran belum kamu mau pasang head unit di mana nih untuk mobil kamu? Nah audio lovers kasih tau juga dong ke aku Kendaraan dan head unit jenis apa sih yang kamu gunakan untuk mobil kamu? Kasih jawabannya di kolom komentar ya Well, usah sudah video kali ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Aktifkan juga tombol loncengnya di sebelah kanan Biar kamu nggak ketinggalan informasi dari media audio Nah bila pamit, kita ketemu di video selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya